Upacara ada naik dangol, atau disebut juga gawai dayak adalah ritual adat tahunan, setelah masa panen padi selesai, bagi subsuku dayak kanayat di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, sebagian Kabupaten Sanggau, hingga Kabupaten Kubur Raya, di Kalimantan Barat. Tradisi yang dilaksanakan pada bulan April setiap tahunnya, dilakukan di rumah betang, sebutan untuk rumah adat suku dayak. Asal-lusul upacara ada naik dangol, berasal dari mitos, di kalangan orang dayak kanayat. Mitos tersebut, bercerita mengenai asal mula tanaman padi, yang berasal dari setangkai padi milik Jubata, di Gunung Bawang. Jubata, dalam bahasa subsuku dayak kanayat, artinya adalah Tuhan. Suatu hari, setangkai padi milik Jubata, dimakan seekor burung pipit, dan jatuh ke tangan ek jaek, yang saat itu sedang mengayau. Sejak saat itu, manusia yang dalam bahasa dayak kanayat, disebut Talino, mulai mengenal padi, sebagai makanan pokok mereka. Tujuan dilaksanakannya upacara ada naik dangol, adalah untuk mengaturkan rasa syukur, terhadap Jubata, sebagai pencipta alam semesta, atas berkah berupa hasil panen padi. Selain itu, naik dangol juga memiliki maksud, agar hasil panen di tahun berikutnya juga bisa berlimpah. Pelaksanaan upacara ada naik dangol, sesuai dari tradisi leluhur subsuku dayak kanayat, akan diawali dengan pertemuan antar masyarakat setelah panen padi, untuk merencanakan ritual. Setelah waktu ritual diputuskan, setiap keluarga akan melaksanakan kegiatan batutuk, yaitu memasak semacam makanan dari beras ketan, yang dimasak di dalam bambu berukuran besar, dan tumpi, penganan semacam kue cucur. Tak lupa, setiap keluarga, juga akan menyediakan seekor ayam, yang masih hidup. Makanan dari beras ketan, tumpi, dan seekor ayam tersebut, kemudian dibawa ke dalam lumbung padi, yang disebut dengan dangol, oleh setiap kepala keluarga masyarakat dayak, yang memiliki ladang. Di dalam dangol, dilakukan upacaranya ngahat, di mana doa-doa dari pamane, atau tetua adat, dibacakan kepada jubata, pencipta alam semesta. Pada hari pelaksanaan naik dangol, akan dilakukan ritual nyangahat, tiga kali di tempat yang berbeda. Di tempat pertama, nyangahat diadakan di sami, atau pelataran utama yang ada di rumah betang, dengan tujuan untuk memanggil jiwa, atau semangat padi yang belum datang, agar menuju ke rumah adat. Di tempat kedua, nyangahat dilakukan di baluh, untuk mengumpulkan semangat padi yang tadinya telah dipanggil, agar berkumpul di lumbung padi, atau dangol. Di tempat ketiga, nyangahat dilakukan di pandarengan, atau sejenis tempat penyimpanan beras, untuk memberkati padi yang telah dipanen, agar dapat bertahan dalam waktu yang lama, serta tidak cepat habis. Selanjutnya, padi yang disimpan di dalam dangau, nantinya akan dijadikan bibir untuk ditanam bersama-sama, dan sisanya menjadi cadangan pangan, saat masa pacaklik. Puncak dari upacara adat naik dangol, adalah saat dilakukannya, ritual nyangahat. Saat ritual nyangahat, terdapat prosesi tingkah koinimang padi, yang menjadi simbol proses turunnya padi, dari jubata kepada manusia. Saat prosesi tingkah koinimang padi, padi dari hasil panen setiap tahun, akan dibawa ke lumbung padi dengan iringan tari-tarian. Prosesi ini menunjukkan ungkapan terima kasih, dan rasa syukur yang mendalam, atas berkat panen yang diberikan. Setelah para tetua adat melakukan ritual nyangahat, masyarakat adat dari berbagai subsuku daya kanayat, dari berbagai kampung atau desa, akan menyerahkan hasil panen, dengan ragam atraksi yang diantar oleh para pemuda, dan tokoh adat setempat. Datang dan kenalilah kekayaan alam, dan budaya yang ada di Kalimantan Barat. Semoga bermanfaat, dan menambah wawasan. Jika berkenan, silahkan memberikan tanda suka, tulis komentar, subscribe, dan tekan tombol lonceng, serta bagikan video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.